Hari ini Nadlatul Ulama memperingati harlah satu abad NU. Sebagai organisasi yang telah banyak berkiprah untuk bangsa dan agama, NU memiliki tokoh-tokoh yang berperan dalam sejarah Indonesia. Salah satunya, Ketua PBNU Idham Halid, sudah dipercaya menjabat sekjen PBNU pada usia 30 tahun. Dua tahun kemudian, Ilham memegang jabatan Ketua Lapunu, yang bertugas membuat strategi pemenangan pemilu 1955. Dengan arahan Idham, NU berhasil meraih suara 18,4 persen dan mendapat jatah lima kursi menteri di Kabinet Alisastro Ami Joyo II. Keberhasilan itu tak lepas dari penggunaan metode kampanye efektif NU, serta kemampuan NU menggalang solidaritas kaum santri. Setelah Idham diangkat sebagai Ketua Umum PBNU pada usia 34 tahun, yang kemudian jadi Ketua Umum PBNU termuda dan terlama. Sosok Kya Idham kemudian diabadikan oleh Bank Indonesia dalam uang pecahan Rp 5.000. Terima kasih. Terima kasih.